Di episode yang akan terjadi kali ini nampaknya Mama Gina dan juga Safira meminta Julian agar mau mencabut laporannya terhadap Dania. Karena mereka saat ini tidak tega melihat Loli yang terus-terusan menangis meminta pertolongan agar seseorang bisa membebaskan ibunya dari kantor polisi. Namun Julian tidak menyetujui apa yang diinginkan oleh Safira dan juga Mama Gina. Julian juga tahu bahwa semuanya pasti akan berimas buruk pada mental Loli jika Dania masih mendekam di dalam penjara. Namun menurut Julian saat ini Dania harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya. Karena pengakuan yang telah dibuat oleh orang suruhan Mona untuk mengatakan bahwa Dania adalah orang yang menyuruhnya untuk mencampurkan racun di minuman Safira membuat hukuman Dania saat ini semakin berat. Dan akan lebih lama lagi mendekam di dalam penjara. Namun Safira dan juga Mama Gina saat ini terus berusaha untuk membujuk Julian agar mau membebaskan Dania. Karena mereka takut sesuatu hal yang buruk akan terjadi kepada mentalnya Loli. Karena Loli saat ini sangat bersedih melihat ibunya yang masih belum juga dibebaskan dari kantor polisi.